Ya Pemirsa, Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta mengerahkan ratusan personel untuk mengamankan prosesi pernikahan Putra Bungsu Presiden Jokowi Dodo, Kaisang Pangaret, dan Erina Gudono. Acara akad nikah akan berlangsung di Pendopo Royal Ambaruk Mosleman pada 10 Desember 2022. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta D.I.E. mengerahkan 400 hingga 500 personel untuk mengamankan prosesi pernikahan Kaisang Pangaret dengan Erina Gudono yang akan berlangsung dari 8 hingga 10 Desember 2022. Oh nggak ada, nggak ada khusus. Jadi pengaman kita seluruhan dari semua kegiatan itu berkisar sekitar 400 sampai 500 orang. Kepolisian berkoordinasi serta bergabung dengan TNI dalam pengamanan acara pernikahan Kaisang Erina. Personel pengamanan disebar di berbagai titik termasuk di area kediaman Erina, di Dusun Purwosari Desa Sindua di Kecamatan Melati, Kabupaten Sleman, dan Pendopo Agung Royal Ambaruk Mosleman, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Rencananya prosesi pernikahan dilakukan di kediaman Erina pada 8 hingga 9 Desember. Sedangkan acara akad pernikahan digelar di Pendopo Agung Royal Ambaruk Mosleman pada 10 Desember. Kan rangkaiannya kan ada dari mulai kediaman, mungkin dengan Ambaruk Mosleman, hotel, dan tamu-tamu yang lainnya, termasuk untuk kebutuhan masyarakat yang lainnya, itu ada beberapa titik, kita perkirakan sejumlah itulah. Sementara itu, pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bersama Forko Pimda menggelar rapat koordinasi wilayah di kantor gubernur DIE. Pihak manajemen Royal Ambaruk Mosleman yang ikut hadir dalam pertemuan tersebut mengatakan, siap menggelar prosesi akad nikah Kaisang Pangarep dan Erina Gudodo. Setidaknya 6.000 orang akan hadir dalam pernikahan tersebut mulai dari warga setempat, pejabat negara, hingga selebritas. Pihak manajemen Royal Ambaruk Mosleman telah menyororkan sebanyak 4 hingga 5 menu makanan, diantaranya menu makanan Indonesia, menu internasional, dan menu tradisional. Ada Mardian, Yogyakarta.